Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan Dan keselamatan oleh Allah SWT Amin Ya teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 Akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Menetapkan indikator penyusunan kisi-kisi Membuat dan menetapkan validitas Instrumen evaluasi penyuluhan pertanian Baik teman-teman, ada pun anggota kelompok kami Dari kelompok 2 Yang pertama ada Mas Fitrian Restuilahi Yang kedua ada Mbak Halimatu Sa'diah Yang ketiga ada Hari Ramadhani Yang keempat ada Iis Istianti Yang kelima ada Mbak Lia Kusumawardani Dan yang terakhir, saya sendiri Joko Santuso Ya oke teman-teman, langsung saja Langsung kita ke pembahasan materi Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Iis Istianti Waktu dan tempat saya persilahkan Monggo Mbak Iis Hai teman-teman Jadi disini saya akan menjelaskan tentang indikator Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang evaluasi Nah, untuk melakukan evaluasi dengan baik Kita perlu mengetahui segala hal yang akan dievaluasikan Untuk itu, setiap melakukan evaluasi Kita harus tahu ukuran atau indikator yang digunakan Serta alat ukur yang ditetapkan Untuk itu ada dua indikator Yang pertama indikator fisik Dan yang kedua indikator non-fisik Yang bisa teman-teman lihat di layar Untuk indikator fisik itu Artinya ukuran berdasarkan Kondisi fisik yang bisa diamati Untuk indikator non-fisik Itu ukuran yang tidak bisa diamati secara fisik Artinya kita perlu melakukan pendalian Bisa melalui Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Atau juga dengan cara-cara yang lain Seperti itu Nah, selain dua indikator tadi Ada lagi nih Indikator berdasarkan konsep pengukuran Ada tiga Yang pertama indikator ekonomi Yang kedua indikator teknis Dan yang ketiga indikator sosial Contohnya seperti ini Misalnya kita akan mengukur tingkat Kejataan masyarakat Untuk indikator ekonominya Kita mengukur tingkat pendapatan Masyarakat pertahunnya Lalu untuk yang teknisnya Kita melihat keadaan Perumahan penduduk Lalu yang terakhir Untuk indikator sosialnya Kita mengukur tingkat Melek huruf Atau tingkat pendidikan dari masyarakat Seperti itu Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Saya kembalikan ke moderator Terima kasih Oke terima kasih Mbak Is Atas penjelasannya yang sudah Disampaikan tadi Untuk selanjutnya Saya persilahkan kepada Mas Hari Waktu dan tempat saya persilahkan Oke yang selanjutnya ada Indikator perubahan kognitif Apa itu perubahan kognitif? Perubahan kognitif merupakan Perubahan yang berkaitan dengan Kemampuan mengingat Dan mengembangkan Inteligensia Kalau tujuan program Untuk merubah Tujuan kognitif Maka indikator yang dibuat Harus berupa indikator perubahan Dalam kemampuan kognitif Yaitu Yang pertama Penguasaan pengetahuan Yang kedua Penguasaan pengertian Yang ketiga Kemampuan menerapkan Yang keempat Kemampuan analisis Yang kelima Kemampuan sintetis Dan yang keenam Kemampuan evaluasi Indikator perubahan psikomotorik Kemampuan psikomotorik Adalah Yang berkaitan dengan gerak fisik Jadi Indikator yang dibuat Harus berupa indikator yang merubah Kemampuan psikomotorik Seperti Kecepatan Kekuatan Ketahanan Kecermatan Ketepatan Ketelitian Kerapian Kesimbangan Dan Keharmonisan Untuk yang kedua Ada perubahan Indikator perubahan Kemampuan efektif Kemampuan efektif Yaitu Kemampuan yang berkaitan dengan Unsur kejiwaan Misalnya Toleransi Fokus Ulet Disiplin Dan lain-lain Apabila program yang dibuat Untuk mengukur kemampuan efektif Seorang Maka indikator yang akan dibuat Harus berupa indikator perubahan Dalam kemampuan efektif Yaitu Yang pertama Yang pertama Menyadari atau mau memilih Yang kedua Tanggap Atau mau Yang ketiga Yakin Atau mau mengikuti Yang keempat Menerima atau mau Merubah Dan yang kelima Menghayati Atau selalu Selanjutnya ada Skala pengukuran Sebagaimana diketahui Di dalam statistika Dikenal adanya Empat macam skala Yaitu Skala nominal Ordinal Interval Dan rasio Yang sering dijumpai Hanya Dibagi menjadi dua skala Yaitu skala interval Interval dan rasio Dan Skala kardinal Nominal Dan ordinal Berkaitan dengan hal ini Di dalam evaluasi program-program penyuluhan Skala interval Hanya dapat diterapkan Untuk mengukur tingkat produktivitas Dan pendapatan masyarakat Tetapi Untuk pengukuran perubahan perilaku Tingkat adopsi Hanya dapat menggunakan skala kardinal Paling tinggi Ordinal Hal ini disebabkan Karena baik pengetahuan Sikap maupun keterampilan Sulit diukur dengan Menggunakan skala interval Apalagi skala rasio Yang kedua Cara pengukuran parameter Oke Parameter pengetahuan Untuk mengukur tingkat pengetahuan Dapat dilakukan dengan Mengajukan pertanyaan-pertanyaan Seperti SI test Dan Objective test Kedua jenis pertanyaan ini Memiliki keunggulan dan kelemahan Masing-masing Yang pada dasarnya Terletak pada Yang pertama Kesukaran dalam menyiapkan instrumen Yang kedua Kemudahan dalam pelaksanaan penilaian Atau koreksi Yang ketiga Kemampuannya untuk menggali tingkat Pengetahuan sasarannya Selanjutnya ada Parameter sikap Untuk pengukuran parameter sikap Dikenal beberapa teknik Dalam Marat 1982 Tetapi pada umumnya Hanya diterapkan dua macam saja Yaitu menggunakan Yang pertama Skala Burgandus 1925 Ya ini dengan memberikan beberapa sistem Atau buktir pertanyaan Untuk setiap parameter Yang masing-masing memiliki beberapa Alternatif Jawaban dengan bobot yang berbeda Jawaban dilakukan dengan memberikan Tanda silang Atau melingkari alternatif jawaban Yang paling tepat Yang kedua Ada skala Likert Ya ini dengan memberikan beberapa item Pertanyaan untuk setiap parameter Dengan alternatif jenjang skor jawaban yang jelas Yaitu Tidak setuju Setuju Dan lain-lain Dan Jawaban diberikan dengan memilih alternatif yang paling tepat Yang ketiga Parameter keterampilan Evaluasi Terhadap keterampilan Biasanya lebih andal Bila menggunakan indikator fisik Terhadap proses Atau hasil kegiatan Misalnya Untuk mengevaluasi keterampilan Menyedap getah karet Perlu Dibuat perdoman evaluasi Yang dipersiapkan oleh seorang fakar Dan mandor Sadapan yang berpengalaman Serta Pada saat pengamatan Kita perlu didampingi Mandor Sadap yang Dapat dengan mudah Menilai hasil Sadapan dengan tepat dan teliti Oke Mungkin sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih Semoga Sehat terus Amin Oke terima kasih Mas Hari Atas penjelasannya Lanjut Untuk selanjutnya Akan dijelaskan oleh Mbak Lia Gusumawardani Waktu dan tempat Saya persilahkan Monggo Baik teman-teman Kita memasuki slide Selanjutnya Yaitu mengenai Contoh dari Kisi-kisi Evaluasi sendiri Baik Selanjutnya teman-teman Yaitu mengenai Penyusunan Kisi-kisi Disini Untuk pengertian Kisi-kisi sendiri Yaitu Suatu perdoman Atau panduan Dalam merumuskan Pertanyaan Yang diturunkan Dari variable evaluasi Yang nantinya Akan kita amati Nah Kisi-kisi ini Biasanya Bisa dalam Bentuk tabel Maupun matriks Yang berisi Indikator Dimensi Butir-butir pertanyaan Yang akan digunakan Oleh seseorang Dalam mengevaluasi Sesuatu Biasanya Wujudnya Memuat mengenai Perperincian materi Tingkah laku Serta Imbangan Yang nantinya Akan digendaki Oleh seorang penilai Bisa kalian lihat Disini Terdapat Satu tabel Yang berisikan Enam kolom Nah Untuk Kolom pertama Yaitu mengenai Tujuan penyuluhan Kolom kedua Mengenai indikator Kolom ketiga Mengenai standar Kolom keempat Kriteria Kolom kelima Alat ukur Dan kolom keenam Yaitu keterangan Kolom kami Disini Mengambil contoh Yaitu Dalam aspek kognitif Itu petani Mengetahui Padi Berdasarkan Kelas benihnya Untuk indikatornya Sendiri Yaitu Dapat Menyebutkan Klasifikasi Benih Berdasarkan Kelas benihnya Klasifikasinya Ini ada Empat Nah Standarnya Berarti Benih Bejenis Benih pokok Benih dasar Serta Benih sebar Nah Kriteria Sendiri Disini Yaitu Apabila Petani Menyebutkan Keempat Standar Ini Berarti Petani Tersebut Sudah Sangat Sangat Tahu Apabila Petani Menyebutkan Tiga Saja Berarti Petani Tersebut Tahu Apabila Petani Menyebutkan Dua Berarti Petani Tersebut Cukup Tahu Sedangkan Apabila Petani Menyebutkan Satu Standar Saja Berarti Petani Tersebut Kurang Tahu Nah Alat ukurnya Sendiri Yaitu Sebutkan Klasifikasi Padi Berdasarkan Kelas Benih Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Memaaf Saya Kembalikan Ke Moderator Oke Mbak Lia Terima kasih Atas Penjelasannya Langsung Ke Penjelasan Selanjutnya Yang akan Dijelaskan Oleh Mbak Halimah Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Selanjutnya Instrumen Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Dalam Suatu Penelitian Merumuskan Instrumen Ada Beberapa Acuan Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Yang Pertama Memahami Betul-betul Tujuan Khusus Dari Kegiatan Evaluasi Yang Akan Dilakukan Apakah Akan Mengevaluasi Pengetahuan Sikap Atau Keterampilan Nah Hal Tersebut Berhubungan Dengan Indikator Dan Parameter Parameter Yang Akan Kita Gunakan Untuk Mengevaluasi Selanjutnya Yang Kedua Menjaga Tingkat Konsistensi Jawaban Yang Diberikan Responden Untuk Menjaga Tingkat Konsistensi Jawaban Yang Diberikan Maka Parameter Yang Disediakan Atau Diberikan Tidak Hanya Dari Satu Pertanyaan Bisa Dari Beberapa Pertanyaan Kemudian Pertanyaan Yang Mirip Diletakkan Tidak Berurutan Misalnya Yang Mirip Ada Dua Yang Satu Diletakkan Di Nomor Dua Yang Kedua Bisa Diletakkan Di Nomor Delapan Atau Sepuluh Dan Bisa Seterusnya Yang Ketiga Model Pertanyaan Beragam Memberikan Model Pertanyaan Beragam Ini Agar Responden Tidak Cepat Jemuh Dalam Membaca Dan Menjawab Pertanyaan Yang Keempat Jumlah Pertanyaan Tidak Terlalu Banyak Jika Kita Terlalu Banyak Memberikan Pertanyaan Kepada Responden Akan Mengakibatkan Responden Lelah Dalam Menjawab Pertanyaan Yang Kita Berikan Jadi Jika Ada Data Yang Kita Inginkan Dan Cukup Banyak Kita Bisa Melakukan Pengumpulan Data Itu Tidak Hanya Satu Kali Bisa Dua Kali Pengumpulan Tiga Kali Empat Kali Atau Lima Kali Selanjutnya Terima kasih Mbak Alima atas penjelasannya Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fitrian Monggo Mas Fitrian Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya Nah selanjutnya kita akan masuk ke validasi Instrumen evaluasi penyuluhan pertanian Nah validasi ini sangat penting tidak hanya bagi kegiatan evaluasi penyuluhan saja Tetapi untuk kegiatan-kegiatan lain yang ada kegiatan pengukurannya dan lain sebagainya itu validasi ini sangat perlu dilakukan Nah sebelum kita masuk ke uji validasi kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya itu validasi Validasi atau kesahian atau validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya Nah contohnya seperti ini misalnya dalam evaluasi penyuluhan pertanian sendiri saja lah kita ambil contohnya Kita tahu bahwa ada beberapa macam instrumen evaluasi penyuluhan pertanian Nah misalnya dalam satu kasus kita menggunakan instrumen tes Nah sebelum instrumen tes itu kita berikan kepada petani baik itu post tes ataupun pre tes Terlebih dahulu kita lakukan validasi Nah validasi ini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh seberapa tepat tes tersebut dapat melaksanakan fungsi tujuan dari instrumen tersebut Apakah sudah dapat sasaran apakah sudah sesuai dan apakah sudah dapat menjalankan fungsi instrumen sebagai alat ukur evaluasi penyuluhan pertanian Sekarang kita masuk ke uji instrumen atau uji validasi Nah uji ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesukarannya agar instrumen tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah bagi petani Karena kalau terlalu mudah akan sulit kita menilainya untuk evaluasi kedepannya Tapi kalau terlalu sulit juga akan menyulitkan kita sebagai tim evaluasi Nah uji ketepatan atau uji instrumen atau uji validasi ini adalah telah atau kajian instrumen yang disiapkan agar instrumen tersebut dapat memperoleh data yang benar-benar diperlukan untuk mengukur kegiatan atau peristiwa atau gejala yang seharusnya diukur Nah tujuan dari evaluasi sendirikan adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan program penyuluhan atau tujuan penyuluhan lainnya dapat tercapai Nah digunakanlah alat ukur berupa instrumen Nah sebelum instrumen itu masuk atau diberikan kepada sasaran dalam hal ini petani terlebih dahulu kita lakukan validasi untuk mengetes apakah instrumen ini benar-benar layak atau tidak bagi petani Nah kita lanjut ke validasi yang tadi Nah suatu tes atau suatu instrumen evaluasi penyuluhan pertanian tadi dikatakan memiliki validitas atau validasi yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut Artinya disini bahwa hasil ukur dan pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sungguhnya tentang apa yang diukur di lapangan Nah validasi atau validitas disini itu mempermasalahkan apakah instrumen yang digunakan dalam evaluasi penyuluhan tersebut Benar-benar mengukur apa yang hendak diukur Nah pada beberapa kasus misalnya ketika memang tidak bisa digunakan untuk mengukur maka dilakukanlah pengulangan atau peninjauan kembali instrumen tersebut Apakah ada yang salah atau tidak Apakah ada yang harus diperbagi atau tidak seperti itu Secara singkatnya disini dapat saya sampaikan bahwa validasi itu adalah suatu evaluasi mengenai instrumen yang akan kita berikan kepada sasaran dalam hal ini petani Nah kita evaluasi terlebih dahulu apakah instrumen ini benar-benar bisa, benar-benar pas, benar-benar dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan evaluasi penyuluhan petani atau tidak Nah disinilah kita dapat evaluasi Jadi bisa dikatakan bahwa validasi ini adalah sebuah evaluasi mengenai instrumen Tetapi ini hanya sebatas untuk membuka atau memberi pemahaman sedikit bagi kita saja Tetapi pada dasarnya bahwa validasi ini memiliki pengertian yang agak berbeda dari evaluasi sendiri Seperti itu Oke selanjutnya kita masuk ke konsep validasi evaluasi penyuluhan pertanian Nah konsep validasi instrumen atau tes atau instrumen lain yang ada dalam evaluasi penyuluhan pertanian Dapat dibedakan menjadi tiga macam Yaitu validasi atau validasi isi Validasi atau validasi konstruk Dan validasi empiris atau validitas kriteria Kita masuk kepada validitas atau validasi isi Validitas atau validasi isi ini adalah mempermasalahkan seberapa jauh suatu tes atau suatu instrumen Mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajarannya Nah misalnya nih kita mengadakan penyuluhan mengenai teknik pemupukan berimbang Nah dalam tes atau instrumen untuk melaksanakan evaluasi penyuluhan pertanian itu Instrumen tersebut harus kita validasi terlebih dahulu Apakah isi instrumen ini mencakup masalah isi penyuluhan yang kita laksanakan tadi dalam hal ini berkaitan dengan pengupukan berimbang Kita validasi dulu Kemudian jika sudah sesuai Barulah kita sampaikan kepada petani Seperti itu Dengan melaksanakan validasi atau validasi isi ini Kita dapat mengetahui bahwa Tes atau instrumen yang kita gunakan ini Benar-benar dapat mengukur penguasaan materi sasaran Yang seharusnya dikuasai Dengan konten pengajaran yang tercantum dalam Kurikurum Garis besar Atau program yang sudah kita rencanakan Selanjutnya kita masuk ke konsep Validitas atau validasi yang kedua Yaitu validitas atau validasi konstruk Validitas atau validasi konstruk ini Adalah validitas yang mempermasalahkan Seberapa jauh item-item tes atau item-item instrument Mampu mengukur Apa yang benar-benar hendak diukur Sesuai dengan konstruk Atau konsep khusus atau definisi Konseptual yang telah ditetapkan Selanjutnya kita masuk ke validitas yang ketiga Yaitu validitas atau validasi empiris Nah, validitas empiris atau validitas kriteria Suatu instrumen atau tes Ditentukan berdasarkan data hasil ukur Instrumen yang bersangkutan Baik melalui uji coba Maupun melalui tes pengalaman yang sesungguhnya Validitas empiris atau kriteria ini Diatikan sebagai validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria Baik kriteria internal maupun kriteria eksternal Nah, uji coba instrumen di lapangan Itu termasuk dalam proses validasi empiris Melalui uji coba tersebut Instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel uji coba Sebagai sampel uji coba Yang mempunyai karakteristik sama Atau ekvivalen dengan karakteristik penelitian Jawaban atau respon dari sampel uji coba Merupakan data empiris Yang akan dianalisis Untuk menguji validitas empiris Atau validitas kriteria dari instrumen yang akan dikembangkan Pengujian validitas empiris Dilakukan dengan menggunakan kriteria baik Kriteria internal maupun kriteria eksternal Kriteria internal adalah instrumen itu sendiri Sebagai satu kesatuan yang menjadi kriteria Sedangkan kriteria eksternal Adalah instrumen atau hasil ukur Tertentu di luar instrumen yang dijadikan sebagai kriteria Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Terima kasih mas Fitrian serta teman-teman semuanya yang telah menjelaskan tadi Semoga teman-teman semuanya tahu dan paham Apa yang sudah dijelaskan tadi Semoga bermanfaat penjelasan dari kami Bila ada tutur kata yang salah Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih